Gebrak pasar, pabrikan motor CFMoto hadirkan motor baru kategori sport 250cc pakai single swing arm khas Moge. Meluncur dengan nama CFMoto 250SRS, motor tersebut merupakan varian lebih mewah dari 250SR yang saat ini sudah beredar resmi di tanah air. Sebagai informasi, CFMoto 250SR sendiri merupakan motor sport firing yang basisnya serupa KTM RC250. Desainnya sendiri tampak agresif dengan garis bodi serba tajam, khas motor balap kelas Superbike. Secara umum tampangnya identik 250SR, namun 250SRS punya tambahan winglet karbon dan perbedaan di sektor kaki-kaki belakang. Pada CFMoto 250SRS menggunakan single swing arm, membuat tampangnya semakin mirip sebuah Moge Eropa kelas premium. Kalau diperhatikan, velg belakangnya pun berbeda karena pakai mekanisme penguncian center lock dan diameter piringan cakram meningkat jadi 240 mm. Selain itu, posisi rem cakram ikut pindah berdampingan dengan gear belakang di sebelah kiri, otomatis jadi tampak beda di antara motor sekelasnya. Dengan perubahan tersebut, bobot 250SRS juga menjadi lebih ringan yaitu 157 kg dibandingkan 250SR yang beratnya 165 kg. Perbedaan lain pada varian 250SRS adalah pilihan warnanya, tersedia warna Nebula White dan Velocity White. Sedangkan sisanya masih serupa dengan 250SR, punya tinggi jog 780 mm dan tangki bensin sebesar 12 liter. Mesinnya juga sama, yaitu 1 silinder berkapasitas 249 cm3 DOHC 4 katup berpendingin cairan dengan slipper clutch. Dipadu transmisi 6 percepatan, tenaganya sebesar 27,5 dk Akeong 9750 rpm dengan torsi maksimum 22 Nm Akeong 6750 rpm. Fiturnya juga sama seperti lampu full LED, panel instrumen digital TFT 5 inci, serta sistem ABS dual channel. Suspensi depan pakai upside down 37 mm dan belakang monoshock, dipadu kaliper radial 4 piston di depan dan 1 piston di belakang. Dengan tampang dan part lebih eksotis, harga CFMoto 250SRS jelas di atas 250SR di mana untuk pasar Eropa dilepas setara Rp81 jutaan. Sebagai perbandingan, harga CFMoto 250SR di Indonesia saat ini dipasarkan Rp63,5 juta OTR Jakarta.